Tidak menimbulkan kehancuran keluarga ini Kalau anakku bakalan baik-baik aja Aku adalah anak-anak umat malah usaha Tidak menimbulkan kehancuran keluarga ini Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron bida dari surgamu Disini saya pun akan memberikan sebuah prediksi alur cerita Dalam cuplikan trailer hari ini Dimana pada episode hari ini tentunya akan sangat semakin seru Dan semakin menegangkan lagi Tanpa diketahui dan tanpa diprediksikan Bahwasannya Sakinah pun disini sangat begitu sok dan terkejut sekali Saat dirinya sudah mengetahui siapakah ibu kandung dari Sakinah yang sebenarnya Tentu perhara dan prihara masalah yang terlalu Bertambahan dan terlalu begitu banyak Sehingga membuat Sakinah sangat begitu drop Sehingga pada momen kali ini mungkin Ibu Lauja pun yang tidak bisa Membunyikan rahasia tersebut Tentang siapakah ibu kandung dari seorang Sakinah Yang nampaknya pada episode kali ini Kita pun semua bakal bikin seru lagi Dengan adanya ibu Lauja pengakuan Kalau dirinya adalah sosok ibu kandung dari seorang Sakinah Dimana Sakinah pun disini tidak menyangka Kalau selama ini ibu Lauja lah sosok ibu kandung yang selama ini selalu menghubungi dirinya Namun naas kejadian ini mungkin akan sangat sulit bagi ibu Lauja Untuk bisa membeberkan dan menyerahsiakan semua rahasia yang memang selama ini terpendam selama 10 tahun lebih Dimana ibu Lauja dan Fahidar memang mempunyai momen dan masa lalu Tentang kehidupannya sehingga disini Sakinah lah Menjadi anak yang memang sangat begitu terbuang sekali Karena memang ibu Lauja kondisinya saat itu memang sangat kritis Dimana orang tua dari ibu Lauja yang sangat tidak setuju Dengan kehadiran sosok Haidar yang memang sangat berkeyakinan Tidak pernah mempunyai harta kekayaan Dan pada akhirnya disini ibu Lauja pun Dijodohkan dengan seorang laki-laki yang kaya raya Seperti Pak Mario yang pada akhirnya disini Pak Mario menjadi sosok laki-laki yang akan menjadi pimpinan Ataupun suami dari seorang ibu Lauja Namun apakah ya guys Dimana pada episode kali ini Ibu Lauja akan segera diterima dengan keadaannya yang memang saat ini cukup sulit Bagi ibu Lauja sendiri setelah dirinya akan mengetahui Bahwasannya dirinya adalah ibu kandung dari seorang Sakinah Apakah mungkin Pak Mario sendiri akan menerima Dan bisa memaklumi semua keadaan yang memang Selama 10 tahun yang lalu membuat Pak Mario pun mungkin akan sangat terpukul Dan apakah mungkin juga disini Pak Mario akan melaknat dan bisa mengusir ibu Lauja Dari rumah tersebut ya guys Karena kita pun semua tidak bisa Mengetahui tentang alur dan kondisi Di dalam sinetron beda dari surgamu Pada episode ataupun malam ini Tentunya kalian jangan sampai ketinggalan Pada cuplikan hari ini ya guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan di dadai surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di adegan sebelumnya kita pun sudah mengetahui Bahwasannya Pak Mario yang selama ini cukup merasakan rasa curiga yang amat begitu dalam Ketika Ibu Lauja pun disini telah mempunyai sedua ponsel Dimana ponsel tersebut untuk menghubungi Sakina Dan satu ponsel lagi dimana ponsel ini adalah ponsel pribadi milik Ibu Lauja Yang sempat menghubungi dari seorang Pak Mario Dan disini juga Pak Mario yang sempat memanggil Ibu Lauja ke kamar Dan ia pun ingin menceritakan semua apa yang telah terjadi Dimana Pak Mario sendiri disini hanya ingin mengetahui siapakah yang sering ditelepon oleh Ibu Lauja Tanpa diketahui dari Ibu Lauja Dimana Ibu Lauja disini secara diam-diam Pergi dari rumah Pak Mario untuk menemui salah seorang Dan disitu juga terlihat Pak Mario yang sedang membuntuti menggunakan sepeda motor Untuk bisa mengetahui siapakah orang yang ditemui oleh Ibu Lauja pada saat itu Dan tentunya ini akan sangat semakin seru Dimana pertemuan antara Sakina bersama Ibu Lauja Yang pada akhirnya Sakina pun disini tidak menyaksa mengelak Dan tidak bisa mempercayai kalau ini semua telah terjadi terhadap dirinya Bahwasannya dirinya adalah ibu kandung dari seorang Ibu Lauja Tentunya ya guys dimana Sakina dan Dennis disini masih satu darah Karena memang mereka pun disini masih bersaudara Dan apakah mungkin pernikahan ini akan terjadi Atau mungkin Pak Mario disini akan menghandal semuanya Dan untuk supaya bisa menghancurkan keluarganya sendiri Karena memang kita pun selalu antusias apabila dalam keluarga Disini tersembunyi dalam sebuah rahasia yang cukup amat begitu dalam Tentunya Pak Mario disini akan sangat murka terhadap Ibu Lauja Dan apakah juga disini Pak Mario akan menerima keadaannya dengan lapang dada setelah ia mengelahmi Masa lalu yang cukup rumit bagi Ibu Lauja Dan tanpa diketahui juga oleh Pak Mario bahwasannya selama ini Ibu Lauja adalah hidup kandung dari Sakina Kejadian ini membuat kita pun sangat dibikin tegang dan sangat dibikin penasaran lagi Apakah yang akan dilakukan oleh Pak Mario Di adegan lain kita pun melihat dalam cuplikan trailer tadi siang Dimana disini Andrew hanya ingin menyelamatkan seorang bayinya Karena ia pun tahu pada saat itu ya guys Bahwasannya Namira memang telah hamil anak dari Andrew Dimana Namira sendiri disini akan menggugurkan kandungannya tersebut Pantauan dari seorang Andrew yang kali ini memang kasihan terhadap anaknya Karena ia pun sangat begitu menyayangi sosok calon anaknya tersebut Sehingga Andrew pun mengambil Namira dari rumah Fahidar Untuk bisa kembali bersatu bersama dengan dirinya di rumah Fahario Karena pada saat itu Dennis dan juga Sakina Fahario dan Ibu Lauja Begitu juga dengan Namira dan Andrew masih satu rumah Sehingga akan sangat sulit nih bagi Dennis untuk bisa meninggalkan Dan melupakan seorang dari sosok Namira Karena apabila disini Namira bersatu kembali satu atap bersama Dennis Tentunya Namira pun disini tidak tinggal diam ya guys Ia pun akan melakukan berbagai macam cara agar supaya dirinya bisa mendapatkan kembali Sosok pria yang telah diimpikannya selama ini Sehingga kejadian ini membuat kita pun akan sangat dibikin darting lagi Karena pada akhirnya guys disini Namira dan Dennis akan dipertemukan kembali Tentu ini semua menjadi salah satu penghalang lagi dan penghambat lagi kehidupan Dalam rumah tangga Dennis dan juga Sakina Lalu bagaimana kalau cerita kedepannya tentu akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini